bismillah assalamualaikum walaikumsalam ustaz iman saya turun naik insyaallah kayak tanggal belum jadi itu turun naik saya mudah emosi semoga Allah tenangkan hati anda saya tobat dari perbuatan dosa lagi saya tobat dari berbuat dosa lagi pertanyaan saya, bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar perubat dan tidak balik lagi pertama semoga Allah muliakan anda saya sering katakan bahwa saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini artinya Allah cinta, Allah sayang, kalau tidak sayang tidak akan diarahkan seperti ini akan dibiarkan pelaku maksiat yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah apalagi ada istiraj, tidak sadar bahwa dia berbuat salah dan mempertahankan kesalahannya kemudian terus berbuat salah-salah itu yang berbahaya, dan kita doakan jangan putus asa mendoakan orang-orang seperti itu tapi yang paling disenangi adalah jika pelaku maksiat sejahat apapun sejahat apapun tiba-tiba ada getaran di jiwanya untuk kembali saya sarankan cepat ambil karena itu tanda sayang Allah yang pertama ambil itu saya sering katakan pada anda Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah dan lihat Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222 Allah sangat cinta orang yang selalu untuk berusaha taubat dan Allah akan tunjukkan jalan kalau dia mau ngambil itu tadi misal anda pernah berbuat salah dan terus ada getaran di jiwa ini salah nih terus berubah ini petunjuk Allah anda ambil itu itu langsung turun ayat di Quran surah ke-29 ayat 69 di Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 69 orang-orang yang serius menjemput petunjuk kami begitu Allah tunjukkan anda mau ambil dia serius pengen ngambil pengen belajar terus banyak orang awalnya malu-malu setelah itu mau-mau datang-datang ke madris ilmu awalnya belakang-belakang setelah itu sepaling depan ustaz belum datang dia sudah datang duluan bahkan dia siapkan macam-macam Allahu Akbar itu kami akan tunjukkan jalan-jalan terbaik menuju kami macam-macam tiba-tiba masya Allah bukan cuma ditaklim aja ada yang dapat hadiah umrah ada yang dapat jodoh ada yang macam-macam diberikan pokoknya jadi yang pertama diberikan itu bukan dunia dulu ketenangan hati dulu jadi kalau anda hijrah yang diberikan pertama kali ketenangan jiwa ya Quran surah ke-4 ayat 100 paling kiri sebelah bawah orang yang mau berhijrah ke jalan Allah akan diberikan oleh Allah itu pertama saat kelapangan dalam jiwanya tenang kenimat ada sesuatu yang tidak pernah anda peroleh sebelumnya biasa kumpul-kumpul main-main menjelang isya maghrib malam-malam cuma nonton tiba-tiba taklim ikut ke madris ilmu awalnya mungkin penyesuaian lama-lama jadi enak ada sesuatu yang kerasanya saya kemana aja selama ini saya kemana aja gitu ini nikmat bahkan kalau udah dapat halawatun iman nikmatnya iman itu ketinggalan sekali kayaknya selan tuh saya ketinggalan nih gitu saya ketinggalan ya sama dulu-dulu selan farlu biasa ketinggalan tapi kalau sudah nikmatnya iman ketinggalan selan sunnah wah kayaknya ada penyesalan dalam diri anda itulah kenikmatan iman nah sekarang kalau kemudian anda bertanya ustaz saya pengen tobat saya ini pengen tobat tapi saya ini berbuat salah lagi kadang naik kadang turun kadang naik kadang turun naik turun itu biasa itu di al-bukhari disebutkan di kitab ul-iman kitab yang pertama ada 57 hadis disitu kalau iman sekarang naik turun kata imam al-bukhari buka kitab saya dari 97 kitab 97 pembahasan pembahasan pertama bab ul-iman kitab ul-iman 57 hadis di antara hadis yang mengatakan al-iman iman itu naik dan turun kadang naik kadang turun rumusnya kalau pengen naik 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 maka kuatkan iman itu dengan mengerjakan banyak ketaatan ketaatan itu buahnya amal soleh kerjakan amal soleh amal soleh itu detilnya adalah pekerjaan-pekerjaan ibadah solat amal soleh jadi kalau iman sedang turun 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 pengen dinaikan maka perbanyak amal soleh karena itu dalam al-quran kalimat iman sering disandingkan dengan amal soleh Quran 103 walaf innal insana lafi khus illan ladhina amanu wa amilus salihat iman wa amilus salihat ini amal soleh detilnya amal soleh nampak pada ibadah makanya setelah kalimat iman kadang ada detilnya ibadah kalimat iman pertama al-baqarah ayat 3 al-lazina yu'minuna bil ghaib wa bimunas salat salat wa mimma razaqnahum infaq ya ayuhal ladhina amanu al-baqarah 183 kutiba alaikumus ya puasa tuh ini kita lah iman merasa sedang lemah sering terdorong berbuat yang kurang bagus pengen dinaikin maka rumus cepatnya adalah cepat buru amal amal soleh paksakan paksakan untuk mengerjakan yang biasa farduk tambah sunnah rawatib dulu latihan rawatib 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 putlak malamnya coba tahajid walaupun dua rakat dulu nanti kalau sudah terbiasa kalau soleh itu sudah baik rumuskan gini hidup itu berpasangan semua berpasangan Quran surah 51 ayat 49 paling kiri agak sedikit ke bawah semua selain aku kata Allah aku ciptakan berpasangan supaya kalian sadar cuma aku yang tidak punya pasangan kata Allah semua selain aku berpasangan yang hidup berpasangan ya laki-laki lawannya perempuan jantan hewan lawannya betina putih tumbuhan lawannya benang sari siang lawannya malam putih lawannya hitam sama proses baik lawannya buruk saya ulang baik lawannya buruk amal soleh lawannya amal salah jadi ada yang soleh ini baik ada yang salah ini buruk kalau orang sudah biasa baik maka yang buruk akan tenggelam ya waqul ja'al haq wa zahakal bautil innal bautil akan zahuqa Quran surah 17 ayat 81 paling kiri perkenaan ya katakan kalau yang baik itu pasti muncul kalau sudah yang baiknya muncul buruknya tenggelam sebaliknya kalau buruknya dominan naik ke atas baiknya tenggelam orang sering berkata-kata baik maka mohon maaf lisannya akan sulit berkata kotor silahkan anda cek orang yang berkata-kata baik mau berkata kotor itu gak bisa sama dengan orang terbiasa lisannya kotor mau berkata baik gak bisa preman dengan preman berpapasan apa mungkin mengatakan Assalamualaikum bro gak ada memang gak apa-apa kayaknya apain gitu eh kiai dengan kiai gak mungkin berkata kotor ustaz dengan ustaz mustahil ahli tahlim dengan ahli tahlim Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam jadi seperti itu jadi kalau anda terbiasa berbuat baik maka yang buruknya akan hilang maka rumus ya kata nabi tingkatkan kesolehan salat naikkan paksakan gini saya kasih doa cepatnya untuk menguatkan hati ini kalau anda bisa kerjakan sedang malas-malas-malas bacakan dan kuatkan pada hati anda kuatkan insyaallah nanti Allah turunkan kekuatan dan anda bisa kemudian maksimalkan Allahumma ikut aja Allahumma paksain yap paksa dah ganti serius Allahumma ajbirna Allahumma ajbirna ajbirna ini bahasa Arabnya Allahumma paksain ya ya paham ditingkatkan salat 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 mulai dari salat nah kemudian ini penting salat itu yang paling utama karena dalam salat itu banyak kalimat tobat banyak kalimat tobat antum baru takbir aja habis takbirkan tobat kita lihat Allahumma pekat luar biasa gunakan gunakan ya Allah walaupun hanya air yang sangat dingin gunakan ya Allah maksudnya bersihkan bersih-bersihkan itu tobat makanya paham di bacaan-bacaan salat sama dengan wajah tu wajah tu ya Allah aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi kalau aku salat selama ini atau aku ibadah ya Allah atau aku hidup sampai dengan sekarang atau engkau bahkan wafatkan aku dalam salat ini engkau wafatkan aku dalam salat ini aku ikhlas ya Allah aku ikhlas berikan bimbingan kepadaku untuk meningkatkan ibadah dengan itu aku diperintahkan jauhkan dari sifat musyrik mulai sekarang aku berjanji ya Allah aku akan lebih patuh kepadamu mulai sekarang aku berjanji aku akan lebih patuh kepadamu wa'anhamid al-muslimin muslim itu kan patuh tunduk, patuh eh kalau anda mengatakan kalimat itu habis salat berbuat maksiat agak berkhianat dengan kalimat anda makanya saya sering katakan pahami bacaan salat pahami, pahami anda akan mengerti betapa nikmatnya salat ketika anda memahami bacaan-bacaannya itu kalimat pertama kemudian di luar-luar itu anda beristingkar makanya habis salat kan anda berfikir Quran 4 ayat 103 paling kanan agak sedikit ke atas fa'idha qabaitumus salat maka jika anda selesai menunaikan salat fa'adhkurullah maka segera berfikir kepada Allah apa zikir pertamanya? hadis muslim nomor hadis 571 astagfirullah 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 saya merasa dosa saya banyak saya mengakui dosa saya banyak ya Allah namun saya pun menyaksikan rahmatmu lebih luas dibandingkan dengan murkaku maka mohon ya Allah ampuni dosa saya makanya saat diucapkan sambil ingat dosanya bukan cuma dilisa ingat dosa-dosa apa yang pernah dikerjakan ingat ingat itu yang dimaksudkan Quran surah keempat ayat 17 sampai 18 sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu adalah orang yang pernah berbuat salah 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 itu bawaan manusia jadi kalau anda gak pernah salah dapat ditanya anda itu manusia apa malaikat? cuma malaikat yang gak pernah salah Quran surah 66 ayat ke-6 paling kiri sebelah atas malaikat gak pernah salah gak pernah bermaksiat mengerjakan tugas sesuai tupuksinya gak pernah bermaksiat apa pernah anda dengar malaikat Jibril korupsi ayat? gak ada apa pernah malaikat sering tukeran tugas? gak ada Jibril sini kenapa? saya jengkel banget sama orang itu kentai yang cabut nyawanya deh kata malaikat maut gak ada semua sama sesuai tugasnya masing-masing jadi kalau anda mengharapkan kesempurnaan dari seseorang percuma karena anda manusia sama persis dengan pasangan hidup kalau anda mengharapkan suami anda sempurnamu ibu salah nikah harusnya ibu cani malaikat sebab malaikat kepunya nafsu jadi kalau ada suami salah wajar namanya manusia jangan diekspos kesalahannya demikian juga istri kalau keliru wajar namanya perempuan manusia kecuali malaikat papa kenapa sih gak pernah mengertiin aku? mama papa ini manusia bukan malaikat mama ini mama juga bukan setan kan kalau setan sebaliknya selalu kenal salah gak kenal benar dan setan gak mau tobat manusia pertengahan salah dan tobat setan salah gak mau tobat kalau ada manusia mengatakan dirinya manusia salah gak mau tobat patut ditanya dia manusia atau paham ya tobat 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 itu terus makanya disebut tawab tawab itu gak berhenti kalau sekarang belum kerasa perubahan terus tobat jangan berhenti terus tobat misal sekarang tobat masih berulang tobat lagi terus jangan berhenti sampai anda merasakan bahwa perbuatan itu buruk dan membencinya terus jangan berhenti jangan terus tobat nangis hari ini nangis gak bisa besok nangis gak bisa besok nangis gak bisa lagi tangisi diri anda yang belum bisa menangis terus dan kalaupun anda wafat anda sedang dihitung wafat dalam keadaan berusaha tobat itu poinnya bukankah ada orang membunuh seratus orang dan dia berusaha tobat dia berusaha tobat datang ke malis ilmu berusaha 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 di jalan wafat dihitung oleh Allah padahal belum tahu dia diterima atau gak tobatnya belum tahu dia cuman dia berusaha di jalan mewujudkan tobat membunuh orang anda bayangkan maksia itu udah hatam udah hatam udah lewat bahkan dia kerjakan tapi dia mau tobat dia terima getaran jiwanya datang-datang stigfar di jalan meninggal dia terima tobatnya dan kita tidak tahu pelaku maksiat mana yang saat wafat dalam keadaan tobat makanya ayo biasakan tobat nabi aja biasa stigfar nanti kalau sudah enak ada kelapangan setelah itu baru diberikan anugerah-anugerah dunia yang dirasakan hilang awal-awal itu begitu pak kadang pengen tobat saya pengen tobat ke Allah ke masjid sholat warokat pulang sepatu hilang kadang-kadang begitu karena Allah kalau sudah senang dengan seorang hamba yang kurang baik dibuang-buang buang-buang nanti ditetangkan lagi yang baik kalau anda sabar kan pernah ada seorang ini kesannya tak seorang pemuda tobat terus diarahkan pada seorang sheikh begitu diarahkan di sheikh itu kata saya ini benar kamu mau tobat kalau mau tinggal dengan saya saya terbatas yang ada cuma kurma minum air putih gak apa-apa sheikh saya mau tobat tinggal di situ sehari, dua hari, tiga hari begitu tiga hari setan datang kadang-kadang setan itu datangnya kepada orang tobat gak seketika nanti beberapa waktu diarahkan dia kepada maksiat jadi kisah nyata setan membisikkan kepada dirinya guru kamu ini sheikh kamu ini sabar banget makan cuma kurma air putih kamu sudah mulai kuat coba berbakti kepada gurumu carikan makanan bagus awalnya keluar dia carikan makanan begitu keluar nyari-nyari gak dapat lompat tetangga bakat malingnya dipakai lagi naik bakat mencurinya gak dapat lewat lagi begitu rumah kedua belum manjat sudah mencium bau enak bau makanan manjat dia ke atas tembok begitu manjat lihat ada tungku disitunya di atas kemudian ada satu panci kemudian lihat ke situ begitu dibuka Allah wa akbar tiga terong enak banget kayaknya baunya yang sudah matang ya dibisikkan ke telinganya coba dulu aja kalau enak ambil berikan kepada gurumu syekmu kan orang terkenal disini kalau cuma ngambil dikasih tau buat gurumu pasti orang paham tuh kadang-kadang begitu tuh mangga itu ambil aja kalau ditanya buat ustad adi suami-suami tuh papa lagi dimana sama ustad adi hati-hati tuh kalimat-kalimat padahal enggak misalnya kan baik nah begitu proposalnya tuh akhirnya dia coba dikunyah begitu dikunyah kemudian nah karena dia sudah tobat itu ada petunjuk di hatinya jadi kalau orang sudah bersih itu kemudian berbuat maksiat nanti ada yang namanya burhan ya petunjuk Allah seperti Nabi Yusuf menarima burhan ini salah cahaya kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang tergelap berbuat maksiat di hatinya mengatakan jangan lakukan itu salah nah dia begitu jangan lakukan itu keliru itu salah begitu mendengar suara tadi dia muntahkan ini kisahnya tadi muntahkan seketika dan dia lari dan dia ingin ceritakan kepada gurunya bahwa dia telah berbuat salah dia pengen dituntun salah saya salah saya pengen tobat balik lagi begitu balik lagi ke tempat gurunya kalau dar Allah begitu pulang ke masjid gurunya ternyata gurunya setengberhadapan dengan seorang perempuan di luarnya ada bapaknya nunggu seorang laki-laki tua begitu setengberhadapan lihat anak muda tadi dipanggil ya bunanya anak sini anak sini begitu datang diceritakan sama gurunya ini ada seorang perempuan datang pada saya dia baru ditinggal wapak oleh suaminya selesai masa edahnya dia datang pada saya untuk dicarikan jodoh saya tawarkan pada kamu mau kangkom jadi jodohnya kalau anda dalam situasi seperti itu sudah datang moto masuk masjid ada durian wah perempuannya cantik tinggal wapak kemudian oleh suaminya belum ada keturunan dan seterusnya baru saja menikah selesai masa edah ditawarkan pada anda mau gak lalu laki-laki ini berkata guru saya khawatir tidak bisa memberikan apa yang membutuhkan saya saja kesini numpang apa jawab gurunya kamu gak usah khawatir dia diwarisi harta yang sangat banyak dia kesini hanya mencari pria soleh yang ingin jadi suami yang mampu membimbing dia ke surga kira-kira kalau ada jawaban seperti itu apakah anda bersedia atau tidak menolak sama sekali baik maka sama seperti anda diterimalah kemudian lamaran itu ternyata bapak tua tadi yang diluar bapak si perempuan tadi dibawa ke dalam kemudian diakadkan setelah selesai pulanglah ke rumah kisah belum berhenti begitu keluar rumah digandeng erat tangannya jalan lewat ke rumah tadi yang naik pagar itu ya dia udah ada hidup tidak karuan rumahnya ini bukan dan alhamdulillah ternyata bukan lewat begitu di rumah yang terong tadi dia percepat jalannya begitu dipercepat bakat terasalah kemudian ada rem di tangannya dari isinya tadi dipegang tangannya Zawji Zawji makanya dia menyiapkan terong itu untuk suami barunya begitu dilihat terong yang bermasa dia teriak siapa yang makan terong saya katanya kalau situasi itu terjadi bagaimana jangan 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 bilang itu kucing lalu tertiba kemudian tergeraklah hatinya datang perhatikan kalau rumah tangga seperti nikmat kehidupan dunia itu tidak akan terjadi perang per dunia pertama kedua ketiga dan seterusnya lihat baik-baik datanglah suami ini mengatakan dengan jujur Zawji sayang ini di Quran itu gini selalu laki-laki perempuan itu Zawj kecuali dalam masalah nanti warisan menggunakan Zawjah untuk menunjuk kepada gender perbedaan hak waris Zawji sayang kisahnya begini kisahnya begini aku ini sebetulnya mencarikan makanan untuk guruku lalu setan memisihkan sampai tiba-tiba ke sini aku buka ada terong aku cicipi tapi demi Allah tidak aku telan aku muntahkan karena takutku kepada Allah sampai aku kembali tanyinya mau tobat eh sama guru dipanggil suruh nikah sama kamu sampai ke sini dia jelaskan semua kisahnya apa yang terjadi kalau ibu mendengar kisah tadi apakah ibu akan balik lagi kepada guru mengatakan kalau ini terjadi pada setiap perempuan maka damailah kehidupan di rumah tangga dan di bumi tenang kehidupan di bumi perhatikan kata perempuan ini apa yang dia katakan bagaimana anugrah Allah diberikan pada pemuda yang tobat ini ahli maksiat tobat dapat ketenangan dan apa hasilnya perhatikan wallahi demia Allah secuil terong yang kau muntahkan karena Allah itu maka Allah ganti dengan seluruh terongnya panci tempat terongnya rumah tempat terongnya plus pemilik terongnya wallahi secuil terong yang kau muntahkan karena Allah itu maka Allah ganti dengan seluruh terongnya panci tempat terongnya rumah tempat terongnya plus pemilik terongnya coba lihat pulanglah dari sini cari terong Terima kasih telah menonton!